Salam sejahtera sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya Kita diberikan anugerah, diberikan kepada kita kesempatan Sampai kita ada di tahun 2023 ini Tidak terasa Bapak Ibu Saudara Kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2023 Saya percaya Kalau di tahun 2022 Tuhan menyertai kita Maka saya percaya juga Tuhan yang sama akan menyertai kita di tahun 2023 ini Kita tidak usah takut dan cemas Kita tidak usah bimbang Sekalipun banyak pakar mengatakan bahwa tahun 2023 tahun yang sulit Tahun yang banyak impitan, tahun yang banyak persoalan Tahun yang mengalami krisis Tetapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan Kita harus percaya kepada firmannya Kita harus percaya kepada Tuhan Karena dia yang berjanji kepada kita Aku akan menyertai engkau Dan aku tidak akan meninggalkan engkau Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara Bagaimana supaya di tahun 2023 ini Kita mampu menjalani hari demi hari Minggu demi minggu, bulan demi bulan Sampai kita sampai lagi nanti Ke tahun yang akan datang Saudaraku Bagaimana kita bisa bersabertahan Tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudaraku Haleluya Kita harus percaya kepada Tuhan Kita harus menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan Haleluya Saya mau sampaikan dengan tema firman Tuhan Yang saya sampaikan pada hari ini adalah Serahkan masalahmu kepada Tuhan Haleluya Nah, dengan kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Ada begitu banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku Waktu kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Waktu kita menyerahkan seluruh masalah kita Segala persoalan kita Maka itu bukti bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Itu bukti bahwa kita adalah orang yang tidak pernah meragukan Tuhan Itu bukti bahwa kita adalah orang yang siap berperang Siap bertarung Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Untuk apa? Menunaikan amanat agungnya di atas muka bumi ini Jadi Bapak Ibu Saudara Hal yang pertama harus kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Jangan menganggap dirimu sendiri bijak Jangan merasa berkuasa atas masalahmu Jangan andalkan kekuatanmu Jangan andalkan pengetahuanmu Kita harus menyerahkan kepada Tuhan masalah kita Haleluya Waktu kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Tangan Tuhan yang kuat itu Tangan Tuhan yang hebat itu Yang akan menolong kita Memampukan kita Melewati hari demi hari Minggu demi minggu Di tahun 2023 ini Dan bukan hanya itu Kita akan mengalami kemenangan Kita akan mengalami kemenangan Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang Haleluya Ketika Daud mengalami persoalan dalam kehidupannya Dia banyak tekanan dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudaraku Apa yang Daud lakukan Dia lebih memilih untuk apa Mempercayai Tuhan Daud lebih memilih untuk apa Untuk menyerahkan masalahnya kepada Tuhan Haleluya Luar biasa Kita belajar Saudaraku Kepada tokoh yang luar biasa ini dalam Alkitab Dia seorang raja Dia seorang juga nabi Bapak Ibu Saudaraku Luar biasa Saudaraku Tetapi ketika dia mengalami masalah Dia tidak mengandalkan kekuatannya Dia datang kepada Tuhan Dan menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan Masmur pasal 31 ayat 6 Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara Dia berkata Kedalam tanganmu lah Ku serahkan nyawaku Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia Jadi apakah Daud Tidak mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya Apakah dia tidak mengalami persoalan demi persoalan dalam kehidupannya Banyak masalah yang dihadapi Saudaraku Pertanyaannya Mengapa masalah ada Haleluya Masalah ada Bapak Ibu Saudara Bukti bahwa kita ini adalah hidup Saudaraku Bukti bahwa kita ini dipercaya Tuhan Haleluya Kalau tidak ada persoalan Berarti hatinya kita sudah mati Bapak Ibu Saudaraku Jadi selagi kita masih ada di dalam bumi ini Kita menginjakan kaki di bumi ini Bapak Ibu Saudaraku Kita tidak akan lupu dari persoalan demi persoalan Justru apa Tuhan akan mampukan kita menghadapi persoalan-persoalan Nah pertanyaannya bagaimana caranya Serahkan persoalanmu kepada Tuhan Percayai Tuhan Aku dia dalam segala laku kita Bapak Ibu Saudaraku Haleluya Luar biasa Mengapa Karena waktu kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku Ya Maka Tuhan sendiri yang akan bertindak Nah luar biasa Masmur pasal 37 ayat 5 sampai 6 Demikan firman Tuhan Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan ia akan bertindak Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang Dan hakmu seperti siang Wah luar biasa Bapak Ibu Saudaraku Ini menarik ayat ini Bapak Ibu Saudaraku Jadi kalau kita baca Saudara Sangat-sangat Menyentuh hati kita Sebenarnya ini Luar biasa memberikan kita gambaran bahwa Tuhan tidak meninggalkan kamu sendiri Kamu tidak sendiri dalam menghadapi persoalanmu Entahkah itu masalah ekonomi Entahkah itu masalah keluarga Entahkah itu masalah sakit penyakit Entahkah itu masalah pekerjaan Entahkah itu masalah pelayanan Atau apapun masalahmu Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku Mengapa seringkali kita jatuh bangun dalam masalah dan masalah Karena kita tidak menyerahkan kepada Tuhan Kita tidak mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita Haleluya Bapak Ibu Saudaraku Biarlah kebenaran firman Tuhan ini Membangunkan iman kita kembali Untuk kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Waktu kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan Dia Allah yang datang dalam kehidupan kita Dia akan bertindak dan akan memberkati kita Dia akan menyertai kita dan menuntun kita Dan dia akan memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk ilahi Dia akan memberikan kepada kita pengetahuan ilahi Bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita Saya percaya kita akan berkemenangan di tahun 2023 ini Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Atas firman yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini Biarlah firmanmu ini Tuhan Menguatkan iman kami Menguatkan kepercayaan kami Dan kami boleh belajar menyerahkan masalah kami kepada Tuhan Karena kami tahu Waktu kami menyerahkan masalah kami kepada Tuhan Tuhan sendiri yang akan bertindak Dan Tuhan akan memberikan kepada kami Kemampuan ilahi Untuk bisa kami menyelesaikan setiap persoalan kami Mintakah itu masalah keluarga Mintakah itu masalah ekonomi Mintakah itu masalah sakit penyakit Masalah pelayanan Masalah pekerjaan kami Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami Hikmat ilahi Tak kalah kami menyerahkan masalah kami kepada Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Yang percaya katakan Aamiin Terima kasih telah menyerahkan masalah